Ya Pemirsa, Presiden Jokowi Dodo secara resmi membuka The 10th Indonesia Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi atau EBTKE Conex 2021. Agenda ini merupakan ajang konferensi dan eksibisi yang nyata dalam mewujudkan pencapaian energi baru terbarukan. Selain itu Indonesia EBTKE Conex itu sendiri merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan net zero emission Indonesia. Indonesia sebenarnya memiliki kekuatan dan potensi yang sangat besar mengenai renewable energy. Seperti salah satu contohnya sungai sebagai hydropower. Fakta ini membuat pemerintah untuk berupaya keras mewujudkan energi baru terbarukan dan konservasi energi atau EBTKE. Dan tentu saja hal ini menjadi salah satu agenda Presiden Jokowi Dodo dalam agenda The 10th Indonesia Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi atau EBTKE Conex 2020. Di mana agenda ini merupakan ajang konferensi dan eksibisi yang nyata dalam mewujudkan pencapaian energi baru terbarukan. Presiden menunturkan Indonesia memiliki 4.400 sungai yang besar maupun yang sedang dan berpotensi untuk dipakai sebagai hydropower. Memasuki tahun ke-10 melayani industri EBTKE Conex Indonesia, menetapkan arah dan menjadi referensi industri tentang bagaimana energi berkelanjutan ialah wajah energi untuk masa depan. Di Indonesia sendiri sebetulnya kita memiliki kekuatan yang sangat besar mengenai renewable energy ini. 418 gigawatt, baik itu dari hydropower, geotermal, bio, solar panel, biofuel, arus bawah laut, dan yang lain-lainnya. Indonesia Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi atau EBTKE Conex akan diselenggarakan pada 22 hingga 27 November 2021 dengan tema The Energy Transition Scenario Toward Net Zero Emission. Agenda ini ialah acara terpadu yang didedikasikan untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan energi berkelanjutan di Indonesia dengan target bauran-bauran energi sebesar 23 persen pada tahun 2025. Dari Jakarta, ADEXCO Saya sih happy banget ngeliat narasi ataupun mungkin blueprint mengenai migrasi energi dari energi konvensional ke energi baru terbarukan. Yang paling dilakukan adalah lari cepat sampai dengan tahun 2024 setidaknya itu tenggat waktu yang harus dikejar oleh Presiden Joko Widodo. Karena kalau komitmennya cukup kuat dan bisa dilakukan akselerasi mungkin tahun 2024 target-target terkait dengan Zero Emission dan lain sebagainya akan tercapai secara mayoritas. Tapi kalau udah ganti ke pemimpinan, gak tau lagi deh tuh prioritasnya gimana. Tapi benar juga nih, seperti yang diucapkan oleh Presiden Joko Widodo tadi, Wiki kalau sebenarnya Indonesia ini punya potensi yang sangat besar soal energi terbarukan. Salah satunya energi surya ya. Karena kan Indonesia ini dilewati oleh garis katulistiwa. Enggak semua negara ya dilewati garis katulistiwa. Nah itu bisa menjadi satu sumber energi terbarukan yang kalau diolah kayaknya tuh melimpah banget. Dan sejauh ini, apa yang sudah kamu lakukan untuk menggunakan energi terbarukan atau mungkin mengurangi apa ya? Emisi karbon, Wiki. Oke, aku pakai transportasi umum dong kalau ke kantor. Oke, jadi untuk mengurangi emisi karbon kamu pakai transportasi umum ya? Untung aku ada upayanya. Kamu ada gak? Aku ada. Apa misalnya? Aku di rumah kadang-kadang jarang ngeringin rambut pakai hair dryer. Itu kan ngeluarin zat berbahaya juga kan? Dan itu juga energy consuming juga kan? Itu sebenarnya mungkin alasannya lebih tepat supaya listrik aku gak mahal. Jadi kalau pakai kipas aja gitu. Kalau ibu rumah tangga emang harus itu kan ya? Itu ya, oke. Terima kasih telah menonton!